Intro Baik, ini kita mau tanya sama Roy ya, Roy kamu kan indigo ya, kamu pernah gak sih nonton sinetron waktu kecil ya? Sinetron itu judulnya adalah Gerhana, nah ya, dimana pemainnya itu juga memiliki kemampuan indigo yang kayak gitu balas ya. Hai, pernah nonton kan? Pernah nonton, zamannya aku SD, zamannya kamu SD, coba lihat yang wajahnya kayak gini ya, dulu ya waktu terkenal namanya Pierre Rolland rambutnya gondrong, pengen tau dia seperti apa, langsung kita kembali dengan islam, Pierre Rolland! Terima kasih! Yeay! 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 Halo, halo! Cantik amat sih apa kabar? Oke, silahkan duduk, silahkan duduk. Oke, kita lihat dulu profilnya Pierre Rolland berikut ini. Hari Pierre Rolland diawali dari dunia modeling pada tahun 1999 namanya Merijit lewat sinetron Gerhana. Pria kelahiran Bengkulung 40 tahun silam ini menikah dengan bonita Adelia pada Juli 2006 setelah 5 tahun berpacara. Ayah dengan tiga orang anak ini didiagnosa menderita diabetes karena pola hidup yang tidak sehat hingga akhirnya memutuskan untuk menetap di Hong Kong sejak 10 tahun lalu bersama keluarga dan menjadi seorang penginjil. Lewat postingan Instagramnya, Efra anak bungsunya juga didiagnosa diabetes tipe 1 saat belum berusia 4 tahun. Seti harus suntik insulin 4 kali dalam sehari, Efra selalu ceria dan mengatakan jika papa bisa melakukannya, maka ia juga bisa. Seperti apa kabar Pierre Rolland saat ini? Dan seperti apa perkembangan kesehatan sang putri? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Shit. Deddy sama putrinya yang sama-sama strong. Efra, Efra kamu pengen-pengen lihat, eh panggilnya apa sih Deddy? Panggilnya papa. Papa, kamu pengen lihat nggak papa dulu waktu main sinetron rambutnya gondrong-gondrong gitu? Iya gimana sih? Molia, you wanna see? Oke kita lihat seperti apa sih Pierre Rolland waktu Roy pernah lihatnya gini kayaknya. Iya. Udah. Jangan ribut lah. Udah, jangan ribut lah. Udah anak, buang ah. Sayang lagi. Gue jijik. Udah, udah bentar ya. Gila loh. Ya ampun. Ih, iseng banget sih. Kirain nggak bakal jadi gini loh. Aduh, masih suka ketemuan nggak sih sama teman-teman dulu main sinetron di Gerhana? Kebetulan nggak pernah ketemu sih sama sekali. Satupun? Iya sama sekali bener-bener. Kita kayak lama nggak ketemu sama sekali gitu. Oke, coba kita nih ada beberapa fotonya. Kita tanya, kita tanya kebiasaan, kebiasaan. Nah ini ya ada Bang Poltak ya, Ruhut Sitopul. Ada Peggy Melati Sukma, sekarang juga penampilannya sudah berhijrah, sudah beda. Dina Lorenza juga begitu. Mastur dan ada Empu Ati. Kalau Empu Ati mah masih kayak gitu aja ya. Nggak ada yang berubah ya. Kita kebiasaan mereka di lokasi syuting biasanya. Mana yang paling on time orangnya? Yang paling on time? Paling on time. Waduh, itu yang paling sulit sih. Tapi yang pasti sih... Paling sulit ya? Nganet semua gitu. Yang pasti karena... Mastur sih biasanya yang seharian di lokasi syuting nggak pulang-pulang. Oh. Oke. Mungkin pulang takut dimarin sama bininya. Jadi bini ngendep aja di lokasi gitu ya. Mana di antara mereka? Itu yang sebenarnya karakternya beda banget sama karakter di sinetron. Kalau kita lihat kan Peggy tuh... Di sinetronnya, aduh pusing, pusing gitu kan. Selewet banget, tokatif banget. Aslinya gimana sih? Peggy tuh aslinya pinter banget loh. Pinter banget. Pinter banget. Wise banget juga waktu dia ngomong gitu. Jadi banyak hal-hal yang nggak kelihatan. Waktu dia main, dia bener-bener mainin perangnya dia. Total. Jadi aku ngeliat sih satu hal dari peran setiap pemain di Gerhana itu. Semua tuh tau bagaimana menjalankan perannya masing-masing. Oke. Nah itu Bang Poltek tuh orangnya suka bagi-bagi duit nggak sih? Kalau di lokasi syuting. Hahaha. Waduh itu rahasia. Oke. Ini berkaitan juga dengan Peggy dan kamu. Dua-duanya sekarang sama-sama apa ya? Istilahnya lebih fokus ke masalah spiritual juga. Kamu kan sekarang juga suka apa sih? Istilahnya sharing juga pengalaman kamu gitu. Di arah keagamaan. Aku sendiri sekarang memang... Ya ini bukan sebuah ini juga. Tapi ada sebuah panggilan khusus tersendiri lah. Aku sendiri juga sekarang juga melayani di sebuah gereja juga. Untuk melayani orang-orang Indonesia juga. Di Makau tepatnya. Udah selama sekarang tahun ke-9. Dari tahun 2010. Dan kita fokus juga untuk orang-orang ya macam-macam. Dari TKI, dari juga profesional, family. Bahkan juga sampai ke yang anak-anak muda gitu. Ini apakah juga berkaitan selain panggilan, apakah juga berkaitan dengan pengalaman kamu? Dua kali katanya kamu hampir mau lewat gitu. Di Makau dua-duanya. Enggak, sebenarnya di Indonesia. Saya tuh gini, semenjak 2004 saya tuh tipe 1 diabetes. Aku harus suntik 4 kali sehari gitu loh. Dan saya gak ngerti sama sekali bagaimana cara untuk memanage hidup sebagai seorang yang memiliki diabetes tipe 1. Dan tiap hari tuh semua kayak surviving gitu loh. Karena kalau bener-bener gak ngerti, gak bisa ngatur dengan baik. Maka ujungnya memang kematian. Sebenarnya diabetes tipe 1 tuh apa sih gitu loh. Jadi imun sistem tubuh sendiri kita yang menyerang organ tubuh kita yaitu pankreas. Pankreas itu berhenti bekerja. Jadi dia tidak menghasilkan insulin lagi. Nah sehingga ya kasarannya mungkin intinya seperti terjadi kekacauan lah di tubuh ini lah. Seperti itu kira-kira. Dan kalau kita gak manage sama sekali ya berapa kali makanya anfal. Bener-bener parah sekali. Saya sampai habis badannya juga sampai sempet cuma 54 kilo. Sampai habis semuanya. Jadi bener-bener aku ngalamin satu proses dimana aku down. Aku juga sedih. Tapi ya tetap Tuhan baiklah. Jadi di Makau kamu hidup dengan sangat teratur? Teratur. Karena aku juga punya istri yang bener-bener pikir aku juga gitu loh. Bener-bener dia ngajarin. Nah itu pertama di aku kan. Jadi bener-bener jaga waktunya, jaga makannya. Pertama malah gak ngerti malah. Tapi ini bener-bener saya tuh sampai yang namanya kurang gizi. Abis badannya. Karena takut makan ini takut makan itu? Karena takut makan. Takut makan lalu terus gak kekontrol dengan baik. Terus kan saya harus suntik. Suntiknya baik itu unitnya biarpun udah ke dokter. Tapi saya kurang mengerti sekali penyakit ini. Jadi tiap hari itu tuh berhadapan dengan hal-hal yang menakutkan kayak gitu lah kira-kira. Menakutkan tuh kayak gimana misalnya? Ketakutannya gini. Yang paling bahaya waktu saya lagi tidur sih. Karena ada beberapa jenis insulin ya. Insulin yang dipakai. Tergantung dari unitnya, dari berat badannya, dari konsumsi makanannya dan sebagainya. Dan waktu saya pakai injeksi itu biasanya kadang-kadang yang paling berbahaya ketika subuh-subuh. Pernah satu kali aku itu bener-bener anfal. Artinya tuh gak bangun sama sekali. Itu di Makau. Kebangunnya tuh gara-gara anakku yang kedua namanya Ezekiel. Tiba-tiba dia nangis setengah malam gitu. Dia nangis setengah malam dan mamanya bangun. Kenapa kamu nangis gitu loh. Udah kamu tidur sama papa. Nah kamar itu kan dalam keadaan gelap. Karena kita tidur semua. Lalu dia nangis terus. Lalu istri saya tanya kenapa papa didn't wake up kata dia. Terus akhirnya istri saya nyalain lampu. Dan ternyata saya keadaannya ketanya istri saya ya matanya udah balik ke atas. Terus udah keringetan abis segala dan gak sadar diri sama sekali. Pada saat itu kamu ngerasa apa? Gak tau apa-apa? Gelap aja. Aku ngerasa kayak gini. Aku ngerasa satu sisi dimana apa yang aku alamin sebelumnya pertama kali juga. Waktu pertama kali aku sakit ya anfal itu. Dan ini yang kedua kali. Dan aku ngalamin tapi ini berbeda. Waktu pertama kali aku ngalamin anfal. Aku takut banget. Khawatir banget. Dan kayaknya paling takut sama kematian gitu loh. Aku ngerasa kayak gak ada artinya. Tapi kali ini aku ready gitu loh. I don't know why aku ready. Terus aku inget banget. Si apa ya. Saya tuh cuma ngeliat kayak everything. Saya bisa ngeliat semua kisah hidup saya. Tapi dalam rewind yang cepet banget. So you can see everything. Semua hal yang kita lakukan apapun itu juga. Tetapi bedanya kali ini ready apapun itu. Tapi saya masih disini hari ini ya. Makasih Tuhan. So anyway it's a good thing loh. Kamu tadi sempat bercerita itu sempat terharu atau menahan apa-apa yang kamu rasakan. Value hidup sih. Value hidup. Kayak sekarang kita nih. Apa sih kayak gini loh. Banyak orang pengen jadi sukses. Pengen punya karir. Pengen punya jadi orang hebat gitu loh. Semua orang pengen itu. Dan menurut saya nggak salah juga gitu loh. Tetapi ada hal-hal yang saya percaya bahwa kita ini punya begitu banyak hal positif yang kita bisa bagi sama orang. Bisa bagikan dan bisa berubah hidup orang. Dan aku ngerasa itu sekarang kayak yang kita lakukan di Makau ini. Waktu kita ketemu sama keluarga-keluarga baru. Orang-orang Indonesia orang-orang yang nggak dianggap mungkin sorry to say. Yang kabur ke Makau. Yang kerja dari Indonesia. Mengalami hancur keluarga. Bahkan juga banyak dari family juga. Anak-anak muda. Terus orang-orang yang mau karir. Kali ini saya punya kesempatan untuk jadi bagian dari hidup mereka gitu loh. Saya, istri saya, my family. Kita bisa investasikan sesuatu yang positif dalam hidup mereka dan mereka bisa jadi sesuatu. Jadi bermanfaat. Jadi tinggal membuat terharu bahwa ini hidup ini sebenarnya kemarin-kemarin mungkin aduh banyak hal yang kita waste gitu ya. Bener. Oke. Dan ini ada putri bungsu kamu, Efra. Cantik banget. Dan Efra ini juga mengidap diabetes tipe 1 juga. Tipe 1 juga. Sama seperti kamu. Yes. Waktu kita dengar tentang Efrata, jujur kami itu lagi dalam posisi semua segala sesuatu baik. Dan kami waktu ngeliat hari itu Efrata didiagnosa bahwa dia tipe 1 diabetes, dia harus suntik 4 kali sehari juga. Sama seperti aku. Dari sejak umur? Dia baru umur waktu itu masih belum 4 tahun, masih 3 sekian. Sekarang dia umur 6 tahun. Saat itu kami sih hancur hati sih. Kami hancur. Saya hancur hati jujur. Iya. Semua orang tanya aku juga. How is it pastor? Mereka panggil aku pastor. How is it pastor? Gitu loh. Aku bilang, aku ini cuma orang normal gitu. Aku broken hearted ngeliat anakku harus suntik 4 kali sehari. Aku cuma mikir dia akan lari, dia kabur dan segala. Tapi ternyata Efrata. Hehehehe. 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 Efrata inspired me a lot gitu loh. Dia bicara kayak gini. Dia bilang gini. I am strong. Dia bilang gitu. Terus dia bilang. Because my God is strong. Terus. Dia harus disuntik 4 kali sehari. Tapi dia gak pernah komplain. Gitu loh. Dia gak pernah komplain sama sekali. Dia bilang. You know what papa. Dibilang gini. Dari kecil. If you can do it, I can do it. Gitu. Jadi banyak hal sih. Saya belajar dari Efrata juga. Dan sekarang kita. Emang pake sengaja. Buat Efrata bikin namanya. Type 1 diabetic awareness. Kita bikinin Instagram buat dia. Dan kita mau reach out. Lebih banyak lagi lah. Dan ternyata bener. Banyak temen-temen dari bangsa-bangsa. Termasuk dari Indonesia juga. Kita ketemu begitu banyak new family. Orang-orang yang di inspired sama Efrata. Dari umur dia muda. Dia bisa bilang sama orang bahwa. It's okay you know. Even though kita harus suntik 4 kali sehari. Tapi masih ada hari esok. Masih ada pengharapan. That's all. Oh ya. Oh ya. Efra. Kamu so wise. Belajar dari mana sih? Gak takut disuntik ya Efra. Takut? Gak takut? Oh. Oke. Kita mau tanya lagi sama Efra. Dan tanya juga sama Pia Roland ya. Apa sih tanda-tandanya orang mengalami diabetes type 1? Apalagi juga untuk di usia yang sangat muda begini seperti Efra. Apa yang harus diwaspadai? Apa yang harus dilakukan? Selain berikut ini jangan kemana. Tetap di Rupi. Namaste ya. Guar piata. Bruna. 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 ido. Pada mulai. Buas. Buas. Buas.